Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super gampang banget Cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus Insya Allah resepnya anti gagal Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget Lembut kenyal mantep Buat teman-teman, pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini Kue lapis ini untuk satu resepnya menghasilkan banyak banget Jadi cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Ataupun acara hajatan di rumah Bikinnya moda, rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya, siapkan pen Masukkan 1 2 per 3 gelas belimbing Atau 350 gram gula pasir Untuk satu gelasnya penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing gula pasir Batasnya seperti ini, jadi gak penuh Masukkan 1 sendok teh garam halus Biar wangi, masukkan setengah sendok teh vanili bubuk Masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml Untuk satu gelasnya penuh Gelas kedua santan, penuh Gelas ketiga santan, penuh Gelas keempat santan, penuh Gelas kelima santan, penuh Gelas keenam santan, penuh Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan Batasnya seperti ini, jadi gak penuh Biar wangi, masukkan 2 lembar daun pandan Lalu kita nyalakan api kompor Sedang aja, kita masak semua bahannya ini Sambil diaduk-aduk ya, supaya gak pecah santan Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih Untuk santannya, saya gunakan santan segar Jadi saya beli yang sudah diperas Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 2 butir buah kelapa ya Biar rasa kue lapisnya enak banget Untuk santannya wajib ya teman-teman Kita masak hingga mendidih seperti ini Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan Biar kue lapisnya awet, gak cepat basi Setelah santannya udah mendidih Oke ini udah cukup ya, matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin Boleh diarahkan ke bawah kipas angin Selanjutnya kita bikin adonan Siapkan wadah Masukkan 4 2 per 3 gelas belimbing Atau 500 gram Tepung sago atau tepung tapioca Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua tepung sago Penuh Gelas ketiga tepung sago Penuh Gelas keempat tepung sago Penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing Tepung sago Batasnya seperti ini Jadi gak penuh Lanjut Masukkan 1 gelas belimbing Atau 100 gram tepung beras Kemudian masukkan Setengah gelas belimbing Untuk batasnya seperti ini Atau 50 gram tepung terigu Selanjutnya semua bahan keringnya ini Kita aduk-aduk ya Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Kita masukkan santan yang kita masak di awal Ini kondisi santannya udah dingin Untuk santannya kita masukkan secara bertahap Kemudian kita aduk-aduk Disini saya mengaduknya menggunakan whisker Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula Pastikan semua adunannya tercampur rata Gak ada yang menggumpal Oh ya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal ya Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga ya Tanda loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin Setelah adunan tercampur rata Terakhir untuk memastikan Supaya gak ada bahan yang menggumpal Sebaiknya kita saring Biar hasilnya lebih halus ya Setelah adunan kita saring Selanjutnya adunan kita bagi 3 Untuk adunan pertama 600 ml kita masukkan 1 sendok makan Coklat bubuk hitam Untuk coklat bubuk hitamnya Kita larutkan dengan sedikit air panas Kita aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adunan Untuk coklat bubuk hitamnya Kalau teman-teman gak punya di rumah Gak apa-apa gunakan aja coklat bubuk biasa Atau boleh juga diganti dengan pasta coklat ya Jadi sesuai selera Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Di tahap ini Biar hasil adunan coklatnya lebih halus Teman-teman saring ya Lanjut di adunan kedua 600 ml kita masukkan warna hijau muda Biar hasilnya bagus Gak terlalu ngejreng Kita tambahkan 3 tetes pasta coklat Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Tuh kelihatan teman-teman Hasil adunan hijaunya cantik ya Gak ngejreng Lanjut di adunan keempat 720 ml Kita biarkan putih Disini biar putihnya lebih cerah Kita tambahkan setengah sendok teh Warna putih makanan Untuk warna putihnya ini Kita larutkan juga dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adunan Untuk penambahan warna putih ini opsional ya Kalau teman-teman gak punya di rumah Gak apa-apa gak dimasukkan Tujuan saya masukkan ke dalam adunan Biar lapis putihnya itu lebih cerah Gak buram gitu ya Oke ketiga adunan udah siap Lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis aja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan Ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm Setelah loyang dioles rata Adonan yang pertama Di bagian bawah ini Kita kukus lapis hijau Sebanyak 3 kali Per lapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan Dilapis dengan serbet Biar wap air gak menetes di atas kuenya Lanjut kita kukus Untuk tiap lapis adonan Selama 5 menit Untuk apinya Saya gunakan api sedang Jangan terlalu besar Supaya permukaan kue lapisnya Tidak bergelombang Setelah 5 menit saya kukus Sekarang kita lihat Atau kita cek dulu Teman-teman bisa sentuh Menggunakan ujung sendok Kalau lapisannya ini udah set Atau udah mengeras Gak ada yang menempel Barulah kita masukkan Lapis kedua hijaunya Nah untuk videonya Saya contohkan dua aja ya Setelah ini masih ada Sisa satu adonan hijaunya Kita kukus ya Setelah lapis hijau Tiga kali kita kukus Sekarang kita beralih Ke adonan lapis putih Untuk perlapisnya ini sama ya 120 ml Kemudian lanjut Kita kukus kembali Selama 5 menit Setelah 5 menit saya kukus Lapis putihnya udah set Sekarang kita beralih Ke adonan lapis coklat hitam Untuk perlapisnya sama aja 120 ml Kemudian lanjut Kita kukus kembali Selama 5 menit Nah untuk video selanjutnya ini Teman-teman Kita kukus Adonan lapis putih Dan coklat hitamnya Secara bergantian Misalnya kita kukus Lapis putih Kemudian kita selingin Lapis coklatnya Untuk perlapisnya 120 ml Dan untuk Tiap lapisnya Kita kukus selama 5 menit Kita lakukan Terus menerus Hingga adonan lapis putih Dan lapis coklatnya Selesai kita kukus semua ya Jangan lupa Sebelum kita Masukkan adonan ke loyang Sebaiknya diaduk-aduk dulu Supaya tidak ada bahan yang mendap Di bagian dasarnya Nah di tahap ini Untuk caranya Kalau teman-teman Lihat hasil kue lapisnya Saya rasa teman-teman bisa ya Dan kalaupun belum dimengerti Boleh di komen ya Insya Allah saya balas Oke kita lakukan Terus menerus Hingga selesai ya Setelah lapis putih Dan lapis coklat hitamnya Selesai kita kukus semua Sekarang kita beralih Ke lapis hijau Untuk bagian atasnya Atau yang terakhir Nah untuk lapis hijaunya ini Kita kukus sebanyak 2 kali Per lapisnya sama 120 ml Kemudian untuk lapis yang ini Kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit saya kukus Sekarang kita masukkan Lapis hijau yang kedua Atau yang terakhir Untuk bagian atasnya Untuk per lapisnya sama aja 120 ml Dan untuk adonan lapis yang terakhir Biar matangnya benar-benar merata Kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit saya kukus Kue lapisnya udah matang Selanjutnya kita angkat Dan kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Kue lapisnya di suhu ruang Hingga benar-benar dingin Karena kalau masih panas-panas Tekstur kue lapisnya memang agak lembek ya Setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Jangan lupa bagian pinggirnya ini Kita sisir-sisir menggunakan Sepatula yang tipis seperti ini Insya Allah ya Kalau teman-teman oles rata Loyangnya dengan minyak goreng Nggak akan lengket sama sekali Lanjut kita beri alas Lalu loyangnya kita balik Nah gimana nih teman-teman Mudah banget kan Bikin kue lapis yang satu ini Dijamin Kalau teman-teman coba resep ini Pasti bakalan suka dan berhasil Nah setelah keluar dari loyang Untuk hasilnya Masya Allah cantik banget Dan ini cocok Buat teman-teman Jadikan ini dijualan Lanjut Kue lapisnya siap dipotong Jangan lupa pisahnya dilapisin dengan plastik Biar nggak lengket Untuk satu resep kuenya ini Saya potong menjadi tiga bagian Kemudian saya potong lagi kecil-kecil ya Untuk tekstur kuenya ini Lembut dan kenyal ya teman-teman Nah sekedar cerita aja teman-teman Resep kue lapis yang ini Andalan dan favorit banget Buat di rumahku Apalagi keluarga aku Karena seriusan Rasanya itu beneran Enak banget Dijamin ya Kalau teman-teman coba resep ini Pasti bakalan suka Dan bikin lagi Kemarin saya bikin Buat acara Dan alhamdulillah Siapapun yang mencoba Terutama tamu ya teman-teman Dia bilang semuanya pada suka Karena seriusan ya Memang kue lapis ini Memang enak banget Wajib banget ya Buat teman-teman Cobain di rumah Setelah dipotong kecil Kalau teman-teman Bikin buat jualan Bisa dikemas ke dalam Plastik Mika Ataupun plastik OPP ya Alhamdulillah Setelah kue lapisnya dipotong Untuk hasilnya Masya Allah Cantik banget Perpaduan warnanya Menarik banget Kalau dibikin buat jualan Untuk tekstur kuenya ini Lembut dan kenyal Sekarang saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya Aku jamin super enak banget Lembut Legit Kenyal Manasnya pas Berasa coklatnya Enak banget Recommended ya Buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu ya Video dari saya Semoga suka dan berompat Terima kasih Udah nonton videonya hingga habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax